Balap lari anak-anak muda marak lagi. Kegiatan memacu kecepatan kaki ini terpantau bergeliat di Makassar, Maros, dan Bekasi. Apakah tren balap lari ini bisa digunakan untuk mengurangi tawuran dan sejenisnya? Di Makassar, anak-anak muda menjadikan balap lari ala kadarnya itu sebagai ajang taruhan. Entah kenapa balap lari ini menjadi tren di bulan puasa ini. Berdasarkan hasil identifikasi pemerintah kota Makassar, pelaku balap lari itu adalah anak-anak mantan geng motor yang biasa, nakal-nakal. Terlepas dari itu, jelas balap lari cenderung lebih ramah lingkungan lagi sehat, serta tidak membahayakan diri sendiri serta orang lain. Anak-anak muda kabupaten Maros, khususnya di daerah Carangki, kecamatan Tanralili juga ikut dengan tren balap lari liar ini. Tengah malam sebelum waktunya keliling membangunkan warga untuk sahur. Anak-anak muda di wilayah ini berkumpul di pinggir jalan poros. Ada yang ingin menonton juga sebagian dari mereka menjadi peserta balap lari sekaligus penyelenggara. Di dekat Jakarta, tren balap lari ini juga muncul menggantikan balap motor liar. Sebagian pelakunya bahkan memang pembalap liar yang lantaran dilarang polisi maka beralih memacu kaki sendiri. Semarak balap lari, yang sering disebut balap lari liar, ini diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan menurut penyelenggara di Bekasi, pesertanya berasal dari lintas daerah, dari Bekasi hingga Bogor, dari Keranji hingga Karawang. Mereka memperebutkan hadiah 1,5 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!